Terima kasih. Sahabat pembelajar, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang akun pembelajaran. Di tutorial pertama saya sudah membahas bagaimana cara mengunduh akun pembelajaran. Di tutorial kedua bagaimana cara aktifasi dan yang ketiga ini bagaimana kita berperan sebagai admin akun pembelajaran. Dari manakah admin kita dapatkan? Baiklah perhatikan dulu ya. Kita masuk dulu ke laman pd.data.com.dikbud.go.id. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai laman pd.data.com.dikbud.go.id ini terbuka secara sempurna. Oke setelah itu kita login, masukkan username. Ini adalah username operator. Kemudian sandy operator. Kemudian klik login. Kita masih loading. Login di laman tersebut, maka selanjutnya kita arahkan kursor ke unduh akun. Nah disini ada tiga jenis akun. Akun peserta didik, akun PTK, dan akun admin. Nah disinilah akun admin kita download. Tinggal kita klik admin. Maka nanti otomatis akun-akun admin itu akan terdownload di bagian bawah. Nanti akun ini banyak. Semua TU dan kepala sekolah menjadi admin. Oke kalau kita sudah tahu cara mendownload, sekarang kita gunakan salah satu admin untuk login ke akun pembelajaran. Nah kebetulan saya sudah punya akun ya. Akun saya itu adalah mohrohman21.admin.sma.belajar.id Oke, bagaimana caranya? Kita ketik saja admin.google.com Nah kemudian kita, disini saya sudah pernah login menggunakan beberapa akun ya. Maka disini sudah pernah saya menggunakan akun mohrohman21.admin.sma.belajar.id Nah seandainya ini belum ada, maka kita masukkan terlebih dahulu. Nah supaya kita belajar dari awal, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu biar nanti dari nol kita masukkan akun. Oke setelah itu, kita anggap ini sudah tidak ada akun admin yang saya punya. Maka klik gunakan akun yang lain. Nah tadi Nama akun saya adalah mohrohman21.admin.sma.belajar.id Kemudian klik berikutnya Kemudian masukkan sandi Nah inilah menu admin Nah menu admin ini Ada beberapa yang bisa kita lakukan Tetapi tidak Tidak sepenuhnya kita bisa melakukan Misalkan pengguna disini ada Ada keterangan Bisa tambahkan atau kelola pengguna Tetapi pada faktanya kita terbatas hanya Meriset sandi Jadi kita tidak bisa menambah atau menghapus akun Tetapi hanya bisa Meriset sandi Bagaimana cara meriset sandi Kita klik saja pengguna Nah Sekarang kita cari Salah salah satu orang Mungkin guru kita Mungkin sesuai kita yang Mungkin kebetulan lupa Sandinya Jadi kalau Ada guru atau TU atau sesuai lupa sandinya Maka admin bisa meriset Sandinya Kita cari saja misalkan kita ketik Monika Nah disini ada Monika ya Misalkan Monika ini lupa sandi Maka saya Reset Nah bagaimana cara meriset Disini ada menu reset Klik saja reset Nah kemudian disini ada dua pilihan Sandi akan dibuat secara otomatis Atau sandi kita buat sendiri Misalkan kita buat sendiri ya Maka ini kita non aktifkan Nah maka sekarang kita buat sendiri Misalkan ini Sudah Kita buat sandi Maka berikutnya kita klik Reset Nah sekarang Sudah berhasil kita Reset Nah selanjutnya Tinggal kita Kirim Sandi ini Kepada Akun yang bernama Monika Maramis Ini bisa kita Perlihatkan Nah Ini adalah sandinya Bisa kita tutup lagi Berikutnya Kita tinggal klik selesai Nah demikian cara Meriset sandi Nah Disamping admin Mempunyai Mewenang Untuk meriset sandi Admin juga Punya Mewenang Atau mengeksplore Fitur dirinya sendiri Seperti akun-akun Biasa Bagaimana mengeksplore Fitur-fitur Maka klik saja Arahkan kursor Di kanan atas Disini ada Sembilan titik Ini adalah menu-menu Yang ada di Aplikasi Google Tinggal kita klik Nah sini ada Gmail Ada Classroom Ada Slide Ada Spreadsheet Ada Google Sites Dan lain sebagainya Ini Fungsi-fungsi Atau aplikasi-aplikasi ini Persis seperti Gmail biasa Tetapi Mempunyai perbedaan Kalau Gmail biasa itu Hanya terbatas 15GB Tapi kalau ini Mempunyai fitur Yang tak terbatas Disamping itu Ada juga Fitur-fitur lain Itu yang tidak Dimiliki oleh Google Gmail biasa Misalkan kalau Classroomnya Nanti kalau Di Gmail biasa Tidak ada Tidak ada Menu Link Google Meet Tapi kalau di Classroom Akun ini Akun pembelajaran Ada Link Khusus Sehingga nanti Kalau Meeting dengan Sesua tinggal Klik link Sehingga sangat Memudahkan Ini adalah Fitur-fitur yang Ada di G Suite Akun Pembelajaran Oke sampai disini Menemukan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih